Oke, kita masuk pada tutorial by Dreadrian. Beberapa waktu yang lalu, gue sudah membuat bagaimana caranya kalian mengkompose video seperti Ferry Rwandi. Dan di sana kita mempelajari 4 poin utama, yaitu adalah vertex effect, scanline effect, stabilo effect, dan juga coran effect. Dan pada kali ini, gue ingin membuat tutorial bagaimana caranya kalian membuat rounded stabilo effect. Perbedaan rounded stabilo effect dengan stabilo effect biasa, yaitu adalah kalau stabilo effect biasa, kalian itu hanya tinggal menggaris bawahi tulisan-tulisan yang penting. Namun, kalau rounded stabilo effect ini, kalian bisa membuat melingkari seperti gambar, grafik, atau teks sekalipun, atau apapun yang ingin kalian highlight atau pengen kalian lingkari di situ. Perlu diingat bahwa rounded stabilo effect ini bisa kalian kompos di mana saja menggunakan software apapun, seperti contohnya Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Sony Vegas, DaVinci Resolve, bahkan After Effects sekalipun. Jadi, cara ini tidak melulu bekerja pada satu software editing saja, melainkan bisa bekerja di hampir semua software editing. Karena pada dasarnya, konsepnya sama dan prinsipnya adalah sama. Oke, daripada berlama-lama, kita langsung masuk pada tutorialnya. Oke, langkah pertama, sebelum kalian membuat rounded stabilo effect, kalian harus membuat elemennya dulu, yaitu elemen rounded stabilo effectnya itu sendiri. Disclaimer dulu, sebenarnya ini merupakan cara gue. Ini adalah cara gue, cara yang paling basic, dan bisa dibilang cara yang paling newbie lah ya, bisa dibilang. Nah, kalian bisa lakukan cara sendiri, tapi gue ingatkan sekali lagi, ini cara gue. Jadi, gue tidak mempunyai ukuran absolut, mana cara yang paling tepat, kalian bisa cari cara kalian sendiri. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah, kalian harus bikin dokumen dulu, kalian harus bikin lembar kerjanya dulu. Pastikan lembar kerjanya itu adalah transparent seperti ini. Lalu, kalian create. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian langsung pergi ke brush tool. Oke, nah, pada awalnya kalian kan brush toolnya seperti ini nih. Ya, seperti ini kalian awalnya brush toolnya. Nah, ini kelihatannya kan kayak kurang realistik gitu ya, kurang kelihatan kayak stabilo. Kalian tinggal pilih di sini, di bawah ini tuh, kalian tinggal pilih di antara ke 6 gambar ini, kalian pilih yang mana aja. Bebas, terserah kalian. Mau pilih yang ini boleh, mau pilih yang ini boleh, mau pilih yang ini boleh, terserah kalian. Itu referensi kalian, tapi gue biasanya pake yang ini dan gue size-nya 37 ya, default aja. Setelah itu, kalian langsung bikin si stabilo efeknya itu kayak gini. Bikin aja bulet. Nah, udah jadi seperti ini, ini kan udah kelihatan bagus ya. Udah kelihatan bagus stabilo efeknya, udah kelihatan ya baik lah ya. Nggak usah harus bener-bener bulet sempurna gitu. Nggak usah harus bikin seperti itu. Kalian bikin seperti ini aja, seperti kalian menulis yang kalau misalnya kalian bikin stabilo di kertas itu kan biasanya seperti ini gitu ya. Lebih kelihatan realistik aja. Dan alasannya kenapa gue bikin lembar kerja segede gini, karena nanti kita bakal downscale di software editing video. Dan biar kualitasnya itu nggak pecah. Nah, setelah kalian bikin seperti ini, kalian langsung save as. Jangan lupa save as PNJ. Oke, setelah tadi kita bikin gambarnya itu di Photoshop, sekarang kita langsung masuk ke Premiere Pro. Kalian bisa gunakan ini di Final Cut Pro, bisa kalian gunakan di DaVinci Resolve, After Effects, ataupun Sony Vegas. Itu terserah kalian bagaimana kalian sebagai user pengguna software editingnya apa. Nah, caranya adalah kalian tinggal import gambarnya ke sini. Kalian langsung import aja biasa seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, gambarnya ini akan langsung transparent seperti ini. Tapi kan ini kan tidak ada yang di highlight ya di sini. Tidak ada yang, tidak ada koran efeknya ataupun gambar apapun yang bakal dilingkarin. Nah, karena dari itu, kita harus hapus di sini dulu. Kita bikin namanya koran efeknya. Nah, koran efeknya ini gue udah bikin. Nah, bagi kalian yang pengen tau bikin koran efeknya, kalian langsung bisa saksikan videonya di pojok kanan atas. Setelah kalian bikin seperti ini, kalian langsung drag and drop si koran efeknya ke sini. Nah, seperti ini contoh beritanya. Ini gue cuplikan ambil dari suatu artikel di internet. Nah, di sini kita pengen bikin langsung ada yang di highlight sendiri. Ada yang dimasukin stabilo efek yang rounded ini ya. Caranya bagaimana tinggal kalian drag and drop ke atas video ini. Nah, ini kan masih terlalu gede. Kalian cuma tinggal resize, uniform scale-nya dimatikan. Kalian tinggal resize seperti ini aja. Resize seperti biasa. Langsung setelah dari sini, kalian langsung bikin transparent video. Klik di sini, transparent video. Nah, setelah jadi transparent videonya ke sini, kalian drag and drop ke atas videonya. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian langsung ketik di sini namanya write on. Nah, write on ini, kalian drag and drop ke transparent video. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian langsung pilih si gambarnya ini. Misalnya si ininya itu warna kuning. Misalnya warna kuning kayak gini gitu. Nah, udah jadi warna kuning kayak gini, kalian resize brush size-nya. Misalnya mau segini gitu ya. Mau segini, ya kurang lebih segini ya kali ya. Ya kurang lebih segini ya, 20 aja gitu. Kayak 20. Kalian brush spacing-nya di 0,01. Stroke length-nya kita panjangin kurang lebih sekitar 8 detik aja cukup. Setelah itu, kalian pastikan brush position-nya ini toggle animation-nya nyala. Jadi, kita akan mainin keyframe di sini. Nah, setelah itu kalian klik di sini ke write on. Ya, kalian ini geser ke sini, ke paling awal. Geser di paling awal banget di sini misalnya. Nah, setelah itu kalian majuin per keyframe. Caranya gimana? Tinggal klik panah kanan di keyboard kalian. Langsung kalian majuin ke satu frame. Kalian majuin. Terus, majuin satu frame. Terus, majuin lagi ininya. Terus, sampai ini semua beres. Oke, kita sudah jadi ini di sini. Sudah ketutup semua di sini ya. Nah, setelah jadi seperti ini. Ini, kalau misalnya kita mau nurun ini gak akan jadi apa-apa. Jadinya cuma ya, cuma jadi gitu aja gitu. Contoh ini kita matiin dulu ya. Nah, bakal jadinya cuma gitu doang. Tuh, cuma gitu doang. Jadinya gak realistis. Nah, caranya kalau misalnya mau kayak gitu. Kalian harus namanya di trackmate dulu. Nah, ketik aja di sini. Trackmate key. Nah, ini trackmate key ini. Kalian drag and drop ke transparent video lagi. Nah, setelah kalian bikin transparent video ini. Si HLGT ini nih, yang gambarnya tadi ini. Kalian taruh ke atas. Ya, jadi transparent video-nya di bawah. Setelah itu, kalian di trackmate key ini. Kalian pilih video 4. Nah, jangan lupa juga kalian ubah si blind mode-nya ini. Ubah ke multiply atau color burn. Maka hasilnya akan tampak realistis seperti ini. Kalian juga bisa tambahkan kreasi-kreasi kalian. Seperti tambahin perspektif 3D. Terus kalian bisa nge-highlight gambar. Ataupun kalian nge-highlight suatu grafik atau chart di sini. Well, segini aja untuk video tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian. And don't forget to join my cult by pressing the subscribe button. Well, at last. I'm Drey Drey and I'm your grand master of the cult. See you on your side. And stay smart. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.